Aku tuh, ini lagu apa, Iwan Fals yang kasih, ketika hati, rasa dan jiwa, serta apa saja, itu video klipnya nonton, nangis aku anjir. Kenapa aku bisa nonton? Orang Fafa gak tau lagu nih, ujian bahasa Inggris, SMA. Disuruh baca puisi tapi pake bahasa Inggris. Aku datang dengan lirik Dirga. Kau baca berarti? Sembilan. Guru ku gak tau lagu Dirga. Dirga, Lonely Road. Tidak ada kostit lain. Gua tuh kayak ini, Pak. Gua tuh suka bikin lagu, pas kuliah udah megang gitar kan. Kalo duduk kan sekolah gak megang gitar ya. Megang apa? Iman. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul, sedih jadi bahagia. Ya, kumpul ya. Tempat biasa ya. Saya tunggu kabar ya. Kau bang, kau dengar ku punya cerita. Sempat biasa ku berbagi rasa. Rasa, rasa. Suka duka tinggi bersama. Digang gelap di balik ramanya depok. Mari sini berkumpul kawan di titik kumpul. Kita sebut ya. Bagus. Kita sebut. Sambil tertawa ya. Kalau kau datang dari selatan. Langsung saja menuju jalan Belanda. Wiss. Betul. Beluk kiri. Lagi langsung masuk. Kau kukasih tau nombok ke rumah. Semua kukasih tau. Sini berkumpul kawan di titik kumpul. Di titik kumpul. Ini si Kidok nonton marah sih. Lagunya di rusak. Maaf bang. Belum punya lagu. Nanti kita bikin. Kita bikin lagu. Tapi. Kenapa kalian semua sekarang bikin lagu. Ini bikin lagu. Ini bikin lagu. Gue mah dari dulu kan. Iya maksudnya kenapa. Dia juga dari dulu. Udah gue udah malah. Dia mah band. Gue dulu suka ini. Suka nilis lirik dari. Gue dulu. Nulis puisnya apa lirik dulu minta. Lirik lirik. Emang untuk lagu. Iya. SMA. SMA dulu nulis. Oh iya. Kau gak pernah bikin lagu sendiri. Ada. Ada. Coba rasakan angin. Ya kawan. Lagu ini kau tulis. Coba rasakan angin banget. Lagu ini. Coba coba. Lagu tadi. Itu segi loh. Lagu yang gue tulis waktu SMA. Itu segi loh. Apa kuncinya? Ya kan kau yang tulis. Kenapa dia yang main. Kunci. Eka. Hekawan. Kunci. Cak. 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 Oh mirip ini. Beda-beda. Dia kuncinya. Hekawan. 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 Coba rasakan. Angin. Gak. Bukan gigi. Kau minor. Ya kau yang main bangsa. Sudah bener ini tadi. Lunya aja dimasukin lagi lagi. Hekawan. Coba rasakan. Tempat biasa ku berbakan. Gak gitu. Gak gitu beda. Gak gitu tapi ikut. Gak gitu tapi ikut. Coba rasakan. Angin. Gak dadah. Gak dadah. Gak dadah. Gak dadah. Gak dadah. Tanah. Ah lupa gue jadi. Jadi gue ngikutin kunci lu. Ya gue mana tau aja. Ya kan gue isi banget. Tiba-tiba. Coba ngikutin. Gak sehebat itu. Gak sega jago itu. Dia mah bukan sleep note. Sleep note lu tanya gue. Sleep note. Tidak gitu, terkadang gelajar, terkadang berlalu Bener di F Membuat, membuat kita tak mampu berlalu Katakan Pake Chris Chas ya Main semaku Itu kelas berapa? Mas 2 apa ya? Cuman lupa liriknya gue Kenapa maksudnya tiba-tiba, apa ya Bener buat tiba-tiba? Suka aja Suka musik? Adik kecil jangan menangis lagi Ini kok tulis buat adikku? Tangan datang untuk memukulmu Ini kok tulis buat adikku? Enggak gue, gue tuh dulu Gue ngeledek bocah, nangis Malapur ke kakaknya Gue dipukulin sama kakaknya Oh iya? Gue bikin lagu Adik Karya banget, balas dengan karya Aku kecil jangan menangis lagi Gitu ya? Lu tuh aliran musik lu kemana sih? Iya, bingung aku tadi, ini balat Tadi reggae Eh aliran musik lu itu senengnya apa? Rock Kayak itu Ya tadi reggae Kalo rock Enggak masuk Tadi reggae Siapa yang gerani buatmu bersedih? Nah kayak lagu ini Terinspirasi dari siapa? Terinspirasi dari mana? Pastikan Oh Ini lagu ini kan waktu SMA ya, ini ya Kelas 2 gue Gue bikin ini inspirasi dari Tip X, maaf Tipek Maaf Maaf ya gimana? Coba coba Aaaaaaa Kutupekepa 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 Gak ini, ini lagu yang jarang di dengar Kutupekepa 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 Gue explain bro Lagu-lagu yang gak terkenal juga Apa lagu? Terlalu lama Tenggelam Gue paling suka justru Tipek itu lagu Maaf Itu apa lagu ini? Kucing kawin Kucing kawin tau Jelah aku Eh bukan yang itu salah Kok jadi Bukan yang itu Bukan yang itu Maaf bukan yang itu Kok jadi lupa sendiri gue Ini Kucing kawin Sayang bayang Dem salabim kucing kawin Temen hari selatih berdiri Lihat kamu Mana laki Bikin aku sepatah hati Percaya Gak percaya Mau nangis Malu habis Bukan... Kalau mimpi ini nyata Kamu bikin taku gila Dede Dede woend Kut x pada waktu Percaya Kut band kenapa? Karena Oh.. God band Tapi kenyataan Ya Nah Gatau ya Tau Saat bulan punan Lupa gua Kau band emang suka liran itu Suka-suka aja Lupa gua lupa gua Aku suka semuanya Aku tipikal yang begini nih Ya kalo lu ga denger semuanya ya Apa? Musik gitu Genre? Sun 41 denger gua Green Day Enggak yang dalem aja Apa band rock yang Rock? Dalem ya? Rock ya? Jaman-jaman kita SD SP itu jamrut Ga terlalu suka Lu terlalu? Cuma tongkrongan aja buat bercandaan Suka banget aku Jamrut apa aja nih? Album yang mana? Semua Yang dari terima kasih semua aku Jamrut nggak? Yang maaf yang di Hari Aku sampe suara kayak mirip krisyanto nih Putri Gadis belia yang baru malek Tau ga? Kok? Jadi liar kerna ingin keren Dan bilang seksi Jadi bilang PKI Tip ek, tip ek Maaf itu gimana sih? Gak tau Maafkanku Aku jadi lupa gua Harum muka Tapi itu ada ga maksudnya Kebawa ga dengan lu bikin lagu? Kebawalah Engga Itu dari lagu maaf gua lupa lagi Eh suka musiknya dulu Suka musiknya Suka musiknya itu dari kapan? Dari apa yang kau Album dari kecil Dari SD gua tip ek mah Tipe ek sudah ada kita SD Album patah hati Album patah hati itu SD ya? Bulan purnama itu ya? Yuk Yang ini apa? Entah sampai kapan Bukan patah hati sih itu Album patah hati itu mah nih Terjerah hati Setelah saya tak percaya Lihat dalam Tidak lagi bernyanyi Teng-teng-teng Teng-teng Pendulung Pendulung Selimut diindahnya Rapat cerita Degarnya nagiku Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Iwan Fals Iwan Fals Iwan Fals juga dengar gua Banget tapi aku Aku banget Iwan Fals banget Aku tuh dengar lagu Iwan Fals sampe ini nangis-nangis Gua Oh iya sih Serius ga? Gua justru lagu yang paling banyak tuh tip ek Yang paling banyak gua apal Itu lagu Happy Ya lagu yang pernah bikin lu nangis Ada gitu Iwan Fals Iwan Fals Lagu ini nih lagu ini Emang selalu memaafkan Emang itu Iwan? Bukan gua dengan lagu-lagu kayak gitu Iya Kalo gua kayak Iwan tuh gua ga bersemangat Gua hitung band itu mah Iwan kan banyak lagu-lagunya yang di Eh ini aku Lagunya Iwan Fals yang paling aku nangis tuh Itu kan liat video klipnya sih Lagunya tuh memang Concern sama video klipnya Kali gongli Bocah karbitan Lahir dari Bukan Lahir dari Belayan ribuan Bapak Gali gongli Ini yang ini Oh gue yang ini Eh Mister Gele Lo tega mataku Aku mau ga bisa Gila Gila Dari tenda ke tenda Warung yang terbuka Lancap Nyanyikan lagu Oh memang kerjaku Haa Pasti Jalur jalan hidupku Coba Coba Kau nangis lagu itu kenapa? Aku nangis ada alasan Aku nangis ada alasan Aku nangis ada alasan Karena aku putus cinta Kau pernah ga putus cinta dengan orang Tapi kan gue tau lagu putus cinta gue nih Apa? Jaman dulu kalo gue itu Aku ntar lo tau Aku ntar lo tau Ada ga? Aku ada Pasti ada Setiap orang tuh pasti Ada pernah denger lagu sedih gitu Mau alay mau apapun Tapi nangis Ada, aduh anjir Aku nangis ada alasan Jalan ku tak panjang Mungkin Aduh anjir Baksa Jadi ga tempat semaksa dulu Apa sih Min? Nyanyi aja udah Lupa lupa gue lupa Lagunya lupa Gue inget kuncinya Siapa? Lagunya siapa? Lagunya siapa? Siapa tau gue tau Iya kalo lagu-lagu cinta umum Tau semua kita Apa? Bujaan hati Oh bujaan hati Bintang terlihat terang Oh bujaan hati Oh iya bener Oh iya bener Gak gitu tapi Apa kau tau Ku sangat Lagi Pengaruh cintaku Jadi kenyataan Tapi maksudnya lagu-lagu ini tuh Cuma tangis sih Cuma Cuma orang ga tau Gua nih kagaman sejati Ini gitu Jika kau tak menduakan Ini apa kangen band Kangen band Kau tak Kangen band ini anjing Gak tau kan anjing Ikhlaskanlah hatimu Oleh dosa orang tuamu Eh Siksa-siksa orang tuamu Ku yakin kita mampu Gitu-gitu Lu nangis denger lagu itu Engga maksudnya Itu cuma sekedar nangis doa Gua sering nyanyiin Karena kan ada lagunya Terakhirnya apa terakhirnya Apa Engga refnya Kuliskan Pujaan hati Bukan pujaan hati Mengapa kau tak membalas cintaku Mengapa Engkau abaikan rasaku Dulu Itu berarti kan Gua kalau putus cinta ditolak itu mah Dulu patah hati itu gua Pertama kali Waktu 2010 Kuliah Anjir kok baru pacarnya situ Engga pacarannya dari SMA Cuma patah hati Bikin lagu gua 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 emang gak dengerin lagu Gua bikin lagu Lah lagu ini kenapa Ya ini kenapa lu nangis Pujaan hati Tadi bilang barusan Dekati sama si cewek itu Dianya abaikan kan Dianya abaikan Tapi akhirnya Diterima Tapi pas kuliah lulus Lulus SMA maksudnya Diputus Disitulah lu bikin lagu Lagu dulu Temen aku dateng dari Jakarta Anjir anggap remeh banget sama kita kan Dateng-dateng Wey ada lagu bagus Kalian pasti belum denger Baksud Udah ande restemen duluan Papua belum masuk di lagunya Wah kita denger dong Semua Dia putar Anggir ternyata lagunya Wali Dik Ingin Aku Ya Tuhan lagu ini Tapi di kampung-kampung gitu mat Di zamanku juga Malah circleku lagu-lagu yang begitu Tapi tetep denger rock gitu Buat ngeband malah Rock itu buat ngeband Tapi jiwa tuh Melayu sangat Tau lagu-lagu rock juga dari festival-festival Festival-festival band Kok ikut festival band? Ya kayak ini Kayak Batrayer Gimana lagunya? Kemarin pagi dia masih bicara Dan dia berkata doakanlah diriku Aku tak tahu apa maksud katanya Ternyata gini Siatolah tiada Temen 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 Safe band dulu lagu-lagu ini Safe band Ini gini Emity Eh stafah stafah Waktu patahin nih Waktu patahin nih Waktu patahin nih gua bikinin nih Malam Pun berganti Sepi yang mengisi Nah ini baru bagus nih Kekosongan Di hatiku Sepanjang Malam He 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 Itu lanjutin Bagus tuh Andai kau tahu I I Eh gua lupa kuncin Gitu lah pokoknya Tapi lagu itu kalian hanya tangis apa merubah Maksudnya Gua bikin lagu Iya lagu yang tadi yang kita gak bahas yang kau bikin Bahas yang Ujian hati Udah lagu kau bagus udah Lagu pujian hati lagu-lagu gitu tuh hanya merubah gak? Maksudnya merubah kalian gak? Enggak mat Kayaknya mat Gak mungkin aku tiba-tiba Misalnya begini Dengar Ada orang patah hati Dengar lagu patah hati tapi yang bersemangat Ini ini Oh lagu itu berpengaruh untuk Untuk Apa ya Pikiranku untuk dia Ya mas ya Yaudah lah ikhlas karena lagu ini Mas ini lagu yang paling berpengaruh ya? Iya Gak mengaruh dia masuk ke dalam lu Misalnya pujian hati itu Kau hanya kekecewaan Nah bener tuh Gitu tuh Lagu yang lu denger Terus lu tuangkan di kehidupan lu Dari tadi juga Bener lagu itu gini Mat Mat Gini lagu itu bukan hanya tentang menginspirasi Tapi bisa merepresentasi Iya Gini nih Lebih banyak yang merepresentasi Betul Makanya aku tanya ini yang berikutnya Yang maksudnya lagu-lagu itu merubah kalian juga Gak ada ke lagu yang Kalau begitu berarti inspirasi Iya lagu Bukan representasi Iya Lagu-lagu yang representasi juga Tapi yang sekalian merubahmu gitu Sekalian gue gak ada Kalau representasi Yang paling merepresentasi gue tuh Inilah child Atau menggoreskan kaca di lenganku Kok dulu narkoba? Kan itu broken hole Itu Atau menggoreskan sabu di lenganku Itu baru narkoba Di pemahaman gue waktu dulu Menggoreskan kaca di lenganku itu Depresi Dibol diri ya Oh Jadi Mencari rasa sakit dari kehampaan Hmm Gitu Aku tuh Ini lagu apa Iwan Fals yang kasih Ketika hati Rasa dan jiwa Serta apa Serta apa saja Itu video klipnya nonton Nangis aku anjir Kenapa aku bisa nangis? Video klipnya itu dia kayak di rumah Terus dia lihat Video video Apa namanya Foto-foto Foto-foto orang-orang Jadi sambil nyanyi sambil lewat Foto ini foto ini Nah orang-orang masing-masing ini punya kisah Ada yang mati karena hidup seorang diri Ada yang mati karena Ada yang paling Yang nangis aku langsung meledak Nangis itu Karena Ini Nenek-nenek Yang foto terakhir itu kan Nenek-nenek Dia tinggal jaga anaknya yang kanker apa gitu Di belakang perumahan elite Wah anjing meledak Jadi kan itu Itu ada kisah-kisah Si neneknya Cuka nyebrang juga Ini udah aku siap ini Enggak Gua nanya beneran Jadi udah aku siap Si neneknya Kalau anaknya sakit Kalau si neneknya nyebrang Siapa yang nyebrangin Enggak Kayak gitu Gua nanya Gua nanya ke Iya dia nanya Ada enggak di video klip itu Enggak ada Masa orang-orang Masa orang suara Bikin-bikin ebosi Si nenek itu nyebrang enggak Jawab Jawab Enggak Yaudah Yaudah itu dong Masa kau nangin Masa kamu nangin Gara-gara dia gak nyebrang Gara-gara Karena kadang nyebrangin Kalau udah ketemik kalian jaman dulu Kayaknya sedih ya Kayak gitu Tapi kok Kalian termasuk yang ini enggak? Selera musiknya berbeda sama tongkrongan? Enggak sama Gua bisa apa? Disini rock tiba-tiba Gua juga bisa ngikutin rock tuh Aku enggak cuman Teman-temanku bling Avenged Kalau bling gua enggak Avenged masih masuk Bling gak apa? Avenged apa lagu apa? Dear God lah Aku tuis Itu mah warnet Bukan Avenger Lagu warnet Avenger Sevenfold Avenger Avenged Avenged DIRGA Busy Saking kalian tau Orang Fafa gak tau lagu nih Ujian Bahasa Inggris SMA Disuruh baca puisi tapi Pakai Bahasa Inggris Aku datang dengan lirik Dear God Kau baca berarti? Sembilan Guru ku gak tau lagu dirga Dear God Lonely Road DIRGA 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 Sembilan Sembilan ujian praktik Bahasa Inggris Ibu guru Liriknya dalem banget Dalem Ibuku Bagus ini Bagus ini Kalau kuliah ku nangis Fix you Fix you Liriknya kan dalem banget Liriknya dalem banget Nangis itu Jaman-jaman Kok skripsi 2000 berapa? Jaman-jaman itu kan? Skripsi 2017 Kerjain ya Wah Kok? Aku 2004 mas mah udah beres proposal Udah ujian sen bro Enak ya kalo ngomongin Proposal 2016 gue Proposal keluar Tapi aku Selesai 2020 ulang Karena gak ada luar sang Udah kelamaan Oh kok gak ngerti ya? Aku denger itu Fix you nangis aku Apa sih skripsi itu? Apa sih skripsi itu? Efektivitas penggunaan komedi dalam Membelajaran speaking Wah Aku bahan-bahan herbal Gimana gimana? Udah lagi dong Waduh apa skripsi gue Efektivitas penggunaan komedi dalam membelajaran speaking Tapi gak jadi tadinya itu Ekstrak daun Apa ya daun Kulit manggis Kini arah ekstrak SMP ya Anji Aku itu Covid pokoknya Yang awal itu pengaruh pendidikan terhadap kebersihan gigi dan mulut seseorang Karena luarsa Ganti lagi skripsi Nah itu nangis aku Gara-gara sempelku kan teknik sipil 2010 Nangis terus? 2010 kan? 2010 lulus Cengengnya dia Bro temen-temen udah lulus Iya Lu kata gue gak Kau anak bungsi kan? Engga Kau anak berapa? Tunggal Gua tau dulu Gua waktu masuk kampus tuh Waktu terakhir-terakhir masuk kampus Itu satu fakultas manggil gua bang Hehehe Iya nih temen gua yang gitu juga Orang gua rata-rata gitu Temen gua kalo bong Bang Bang Gua tuh sampe bingung loh Anjing yang manggil gua Win mana nih Pace Kaka Yang manggil Win mana Kaka Pace Yang paling aku kenal panggilan Pace tuh Kenapa? Ya kan gak sesuai tempatnya ya Pagilan apa apa sih Pace We Pace Eh Apaan sih di orang Kau gak pernah kampus? Aku Gak pernah kampus Empat semester doang Hei Dulu bandmu itu pernah keluarin lagu? Pernah Pasti itu pernah Lagu sendiri Lagu sendiri Udah 12 lagu Gini Rock nih Bang Masih hafal ya Jangan lagi Jangan lagi Gimana? Sengajar ya Udah band dia krispati Udah lupa Kau tawarkan aku cintamu Namun kau pergi bersama yang lain Tinggalkan diriku Kau vokalis dulu ya Kau buat aku terluka Begitu hebatnya Tanpa fikirkan Hancurnya Ini plagiat dari lagu apa? Plagiat dari lagu apa nih? Wey Plagiat dari lagu apa? Plagiat dari lagu apa? Gak ada plagiat emang lagu bandku Emang lagu bandku Kau vokalis dulu? Emang lagu bandku Gitaris Gitaris kan? Gitaris dari bandku The Plus Namanya itu salah satu lagi Aku pernah manggung sama bandmu Pernah manggung aku sama bandmu Oh iya iya Di Padang Nah itu tuh man Harus aku akui Aku tak mungkin bisa Ini apa lagi? Ini waktu gue suka sama cewek setelah gue patah hati Nah Pertama Kulihat dirimu Ini kayaknya kau baru pikir lirik disini ya? Terus ku nyanyiin Gak 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 ada 174 Pertama Bergetar Kalah mendekatimu Ku tak tahu mengapa ini Dan ku Coba dekati kamu Gua tuh gini Gua tuh kayak ini Gua tuh suka bikin lagu Pas kuliah udah megang gitar kan Kalo duduk kan sekolah gak megang gitar ya Megang apa? Iman Ha? Megang apa? Bagus Nah Nah pas kuliah tuh megang gitar gua belajar segala macem Makin suka tuh Cuman malu Karena kita kan orang kocak ya Hehehe Si Siapakah namamu Saya Nah kan malu ya Bagus kok Bikin lagu kayak gini Enggak kan kita kan orang kocak Kalo sekarang mah udah tua kan Kita orang kocak Bukan itu poinnya Poinnya tuh kita Ditongkrongan tuh orang kocak Tiba-tiba bikin lagu Lagunya mellow Ya gapapa Pasti biasanya diceng-in Ceng-in Pansi lu win Iya Suara lu bagus Lebih baik Tapi bagusan kalo ga nyanyi Nah digituin Itu kan agak Itu jokes mulai Itu tuh standar Lu mau belajar gitar sama gua Ada nih Ini bener-bener gua inget Lu mau belajar sama gua Lu masuk ke studio Lihat Gitar sama lu sama lu Suruh ngaca gua Terus katanya gitar sama lu sama gua Anjing mental apa Nah itu tuh sebenernya bercandaan-bercandaan yang standar Tapi cukup Tapi di jaman itu tuh ga ada kayak berdamai-berdamai Oh iya makanya Makanya Kau pertama kali belajar gitar lagu apa? Ini nih nih Bangsat! Coba-coba-coba Sepanas itu aja Apa? Lagu apa? Kau apa? Kau tiba-tiba bisa Gitar? Tiba-tiba Tiba-tiba E minor A minor atau apa? Lah Masa lagu ini baru-baru dong itu Terendap laraku berarti Aku SMP baru Lagi kita Ini SMP ini Ingat dulu Saat kau masih ada di sini Lagu siapa ini? Kau apa? Lagu apa? E minor A minor atau apa? Deloitte Deng-deng-deng-deng Aku titik noda Titik noda Amino kebalik Oh Mas kebalik Amino dulu Diatas normal Diatas normal kan? Iya Ini lagu pertama Ini gampang emang Pokoknya di kampus gua Rata-rata ada yang ajarin nih Pikiranku Ajar Salam bergabung nanti Kaki di kepala Kepala di Bogor Kaki di kepala Kepala di Bogor Kaki di kepala Kepala di Bogor Selama sekali gak ada artinya loh Udah lupa aku Kakini Kepala Kepala di Bogor Kepala di Bogor Kepala di Bogor Kepala di Bogor Ayo Kepala diilia Kepala di Bogor Kepala di Bogor Kaki di kepala, kepala di ke***** Cuma di si***** Hansim ga dihargai Kaki di kepala, kepala di ke***** Palkon dong Kaki di kepala, kepala di ke***** Palkon dong Kepalkon dong ya Kaki di kepala, kepala di ke***** Udah lah, bener 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 Tadi makanan mana? Gua tuh dari tadi nyari ini loh Lagu apa ya yang menginspirasi gua? Kayaknya ga ada deh Lagu buat gua tuh representasi soalnya Bukan inspirasi Aku Iwan Fals keduanya Menginspirasi juga, representasi juga Gua ada lagu ini Lagu itu ya Lagu Lagu Iwan Fals yang paling Merepresentasikan aku Kaki di kepala, kepala di bogor Ini serius Lagu Iwan Fals yang paling Merepresentasikan aku Etiopia Etiopia, lirik lagu itu Kenapa? Etiopia Terus ada puisi kan? Disana terlihat ribuan burung gagak Terbang di sisi iga-iga yang keluar Terus endingnya tuh Hitam kulitmu, sehitam nasibmu kawan Kau merasa Itu aku anjing lah ini Kau merasa itu kau gitu Ada, iya Berarti itu Bisa disamakan dengan Ini lagu gua banget Lagu gua banget Lagu gua banget Aku penggalan lirik belakang itu doang Hitam kulitmu sehitam nasibmu kawan Anjing Soalnya nulis lagu tuh buat gua ya Lagu tuh medium untuk menceritakan rasa Maksudnya kita kan rata-rata kita Tapi katanya kan Di kecil lingkungan kita denger apa Itu yang membantu kita denger apa Aku emang tetangga ku suka karaoke lagu-lagu lawas Makanya aku tau lagu Beteria Sonata, Miriam Belina Aku tumbuh dengan lagu-lagu itu Soalnya gua tumbuh tuh dengan lagu Linkin Park Meteora 2 Plastic Iya Cuman Udah modern kan? Apa? Udah modern kan? Yang gua suka tuh bukan ke alternatif gitu Iya, tapi maksudnya ada di musik seangkatan itu Nah aku tuh dikucilkan dari musik Karena aku sukanya musik lawas Brewery Iwan Fals Gitu-gitu Sementara tongkronganku lagi di itu tuh Linkin Park Eminem Itu di rumah bapak kau? Bapak kau yang denger-dengar lagu itu? Bukan, tetangga ku suka karaoke Oh, gara-gara tetangga Kalo aku bapak ku tuh Tiap suara itu beli karaoke Beri ku juara bintang RRI Oh, makanya aku suka Tiap suara lagu-lagu Meri Di atas bibir bergincu Di mata merayu jelas Coba mengganggu Semar bak membius pusat syaraf Hadirkan gejolak Selasahan Tak sampai kebanyakan nyanyi Gitu Kalo reggae aku suka juga sih Kalo reggae gak suka ya? Reggae aku suka Kalo dulu aku gak tau ya Soldier tuh suka ya? Soldier suka Suka Yang berkilau itu indah Itu lagu untuk saya Kan dia tuh suka Kayak lagu yang Ini gua banget di hitam gitu-gitu Kau suka ya? Suka ku Hitam atau apa? Representasi kan itu namanya ya? Kalo aku Agus Modika suka tuh Hitam Gak selalu semua kata hitam Apa arti makmanya Agus yang gini Hintam Hitam ini Kadang-kadang Tak ada logika Kaki di kepala Kepala di Bokor Hitam ku Muka Hitam Biasa Sekali lagi Maaf Keruncing Tak gitu Sekali lagi Hitam Maaf bro Maaf bro Karena Maaf Hitam kau Dan dia Hitam kau Dan dia Hitam Hitam ini Membunuhmu Weh 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 Hitam ini Weh Gak ada saur Gak ada saur Gak ada saur hari ini Udah Mungkin di rumah aja Hari ini si Tio gak masak Gak masak dia Lah kok bisa dia gak masak Gapapa dia tadi bilang Wah gua gak bisa nih di kumpul masak hari ini Udah Kenapa? Di rumah masing-masing aja Kok bisa adikmu gitu Terserah Makanya dia masak Dia masak si Masak sih? Gitu 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 dong respon Gitu Itu tuh yang bikin Lagu-lagu yang bikin Kau apa namanya Iya Oh ini aku banget Bukan ke semua yang hitam Maksudnya makna Makna secara keseluruhan Kayak soldier tuh kan happy Aku tuh lebih Milih liriknya Aku bukan tipikal genre Wah aku suka masih grow gitu Aku tuh lirik Kalo aku tuh kayak jump root Aku suka Kayak misalnya Peter Pan bukan aku gak suka Tapi aku gak suka lagu di atas normal dibandingkan lagu Apa namanya Bintang di surga Karena bintang di surga liriknya bagus Di atas normal kan gitu-gitu Kak Gua suka Iksan Scooter Iksan Scooter yang mana? Ada manusia yang paling ingin aku pelu Itu Iksan Scooter tau yang nyanyi lagu Kaki di kepala Sampai mati Kisah ini Kaku jaga Hingga berair nafasku Putih cintaku Putih band Putih band Iksan dulu itu Gitaris Putih band Putih band itu band kampusnya Liriknya gak gitu Awalnya lirik-lirik kayak Lirik-lirik Lirik-lirik Dia gitaris terus keluar Mereka bubar Karena kayak ini bukan diri kita Aku bisa gitu Oh gini nih Ntar ditayangin juga dah disitu Tayangan copyright dong Gak apa-apa Kok ini sih? Tau kan dulu lagunya? Tau kan Tau kan Ini vokalisnya Dia gitaris dulu di band itu Putih Ini lirik aslinya Tanah ini Lagu-lagu terlewangan Tanah ini judul juga Tanah ini Jadi masuk rekaman Nama label dirubah Sampai Nanti Ini band label Dulu putih Dulu bukan Dulu band kampus Lagu-lagunya perlawanan gitu Tanah ini Gitu-gitu Masuk label Pindah Jakarta Masuk label Diganti Jadi nama-nama bandnya Jadi putih Awalnya? Awalnya apa ya? Band apa gitu Apa gitu nama band? Pokoknya ini jurusan mereka lah gitu Terus jadi putih Liriknya Nadanya bagus Liriknya bukan label Dirubah semua Jadi lagu cinta Dari perlawanan Jadi dilawan Lu mau bikin ini ya? Album ya? Berapa lagu? Gua tuh pengen bikin Sepuluh 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 apa? Sepuluh lagu Sepuluh lagu Banyak lagu Itu apa? Dulu namanya apa? Kalau yang dua belas lagu itu apa namanya? Album lah Album Dibawah EP Mini album Mini album itu apa? Ampe sepuluh kan? Tiga Tiga sampe enam ya Gak tau lah Ampe lapan Kalau sepuluh udah album Sepuluh dua belas ya Itu udah album? Iya kali Iya kali Kau dulu bikin berapa? Yang bandmu Dua belas lagu Dua belas lagu belum ada di Rilis Itu kenapa gak dirilis? Gak tau tanya itu sama The Plus nya sendiri Kenapa gak dirilis? Banyak-banyak lagu The Plus itu bagus Kau gak suka? Nama bandmu Biarkan ku dekat Hatimu Terselalu dikengatmu Gendrenya rock ya? Pop Akanku berikan Seutu cintaku Hanyalah untukmu Di dalam hatiku Kenapa udah gak ada alternatif band-band kaya dulu ya? Itu aku 2012, 2010, 2011 lah Iya udah gak ada ya? Kayak dulu kan banyak banget Kita ngomong aja dari tadi Misalnya kayak Ada You One First kan Tata ya? Dulu band nya kan Tata Takwa kan? Terus misalnya kayak ada Selon Seven Gua tau nya Tata ini? Beko-Beko Tangga Tata Tata Beko Epen Cupen Eh? Bukan Buldoser Buldoser Oh itu Nato Beko Tata Beko Nato Beko itu Nata Beko itu Makin aneh nih obrolan Udah bagus kok Dulu Eh Eh Tahun 2011 Tahun 2011 Tahun 2011 Gua bikin ini Lomba lagu gua menang Lagu apa? Eh kawan Eh bukan Coba kau punya cerita Bukan 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 Berukir Kenangan takkan Eh Berukir Kenangan takkan Pernah ku lupa Ketika tinggal bersama Di dalam Asrama Keren Besar keren Suka Serta duka Terukir Bersama Selalu Bergembira Walau Luka Di Dada Matahari Tak Pernah Padahal Matahari 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 Begitu Pula Hatiku Ini Mentarikan Belajar Lagi Mentarikan Belajar Lagi Menang gua Menang 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 di pesantren Menang di pesantren 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 Di asrama Kampus YMMM YMMM Gua keren pesantren tadi Tadi Iya Dia ciptain buat asrama YMM Asrama YMM Bisa Kan haram Apa? Lagu Tidak Lagu Pesantren TPA TPA Gaman kecil TPA Gatau Kuat TPA juga Pesantren Ramadhan Pukan TPA Ngaji TPA Ada Lomba Sedua Di Langit Ada matahari kita bersih naruhin dari bumi nah 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 iya itu kok tahu tahu tapi gak nyanyi ngapain lamba gitu kita dulu itu di belakang doang satu orang yang nyanyi yang selain di lain kita ada mata gue di SMA nulis script script apa drama oh lu oh lu itu yang nulis gue nulis script gue nge-direct lagu laguin ya dari dulu lu dong nulis-nulis gitu enggak jaman puasa gampang lu bikin lagu sekarang aja bukan hanya ada lagu daerah ngeluh lagu bahasa Sunda lu gitu dia makan cinta daerah sudah lama aku menunggu cinta dari Adi malasan cinta dari Adi denai ma nanti beko Adi denai tubuh adek gua 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 santet ya ilalaku tang bareng do lu enggak pernah bikin Aing sia sia Aing kenapa saya siapa siapa Aing sia sia Aing macan kopi Aing siapa Aing siapa Aing sia Disa siapa 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 Aing bapa siapa A e ... Coba pake bahasa lu sendiri Oh harus itu ya Kalau kenceng-kenceng coba Rock Bikin rock Lagu Fak Fak Bikin gini Komane do Hinagini do Gua tuh lagi mikir ya Ini tuh obrolan kita tuh layak didengar orang gak ya Layak Layak Orang kita bawa nuansa lokal ini Gak pasti harus Kok giliran Eh giliran Bentar 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 Ini kok kasih Dengar orang Diam Pas kok lagu giliran lagu Fak Fak Kok narasimu orang ada dengar gak Giliran kok Aeng siya Aeng siya aman tadi Gak kok tertanyakan Terus baru kok pikiran Kenapa pas Montet Hunannya kok langsung tiba-tiba Dengan bahasa dia gak boleh gitu Bukan itu Apa? Ini yang sebenernya kayak gini tuh Ada ya Ada istilahnya tuh dia bertanya sesuatu yang sudah dipahami Cara menjawabnya adalah ditinggalkan Apa aku harus menjelaskan yang dipahami? Apakah aku menjelaskan? Gue tuh dari kuliah Gue tuh paling males menjawab pertanyaan yang sebetulnya Sudah dipahami oleh si penanya Oh berarti aku aja yang menjelaskan Pemahamanku terhadap apa maksud dia Maksudnya bertanya Aku jelasin Aku jelasin aja Udah mau sahur nanti Wih makanan dulu Gak ada makanan Wih tetangga sebelah itu kita tagi aja makan Mana? Makan di sebelah Kan disitu gak ada Kau lah yang ngasih tau Minta dari titik kumpul gitu Wih permainan zaman abad apa ini ya Allah Gak bisa kalau disini Bisa Pas kau bilang gak bisa Bisa Coba kepalanya di bawah Boleh lah teman-teman Semua yang nonton titik kumpul Komen di bawah lagu apa yang paling berpengaruh untuk kalian semua Ya merubah 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 Ini call to action Iya CTA Terima kasih Sampai ketemu di titik kumpulnya Gue mau Sahur Aku gak puasalah besok Ikut aku Ini orang yang gak puasa nih Kenapa Tiba-tiba nuduh Tiba-tiba nuduh Sahur 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 Bakar rumahnya Kenapa disiksa terus Susah ya Enggak kali lu juga lempar-lempar Berkumpul Berjanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Ayolah Tempat biasa ya Saya tunggu kabar Eh Tiba-tiba Tiba-tiba